Jajanan murah meriah yang rasanya mewah, masih banyak kok. Ini dia nih salah satunya. Namanya ayam bangi. Ini terkenal pedas nih Fems. Pedasnya memang gak kira-kira nih ayam. Ayam kampung utuh ditusuk dengan bilah bambu. Kemudian dioles bumbu berwarna merah merona. Warna merahnya ini asli dari cabai ya Fems. Jadi silahkan dibayangin tuh. Gimana rasa pedasnya? Proses panggang ayamnya memang gak sembarangan Fems. Ayam yang udah bersih kemudian dipanggang setengah matang. Panggangnya sampai ayam berubah menjadi warna coklat keemasan. Baru deh ayam dicelupkan ke dalam baskom berisi bumbu cabai. Sambil disiram-siram tuh ayam. Supaya bumbu bisa masuk ke dalam celah. Terus dipanggang lagi deh. Agar bumbu lebih meresap dan ayam matang sempurna. Jadi deh Fems. Ayam panggang bangi yang merah merona. Serta menggugah selera. Satu ekor ayam panggang bangi harganya 90 ribu rupiah. Tapi itu satu ekor utuh ya Fems. Kalau kebanyakan boleh kok. Beli setengah atau seperpat aja. Ayam panggang bangi memang disajikan tanpa sambal. Quits. Jangan protes dan jangan kecewa dulu ya Fems. Cicipin dulu deh. Gimana pedasnya bumbu ayam. Pedasnya wow. Kamu mau icip-icip ayam panggang ini? Dateng aja Fems. Ke warung panggang ayam bangi. Di Jalan Raya Bangi, Dusun Bangi, Kecematan Purwa Asri, Kediri. Tempatnya gak pernah sepi pembeli Fems. Apalagi kalau pas jam makan siang. Pedasnya memang nagi Fems. Jadi wajar aja nih kalau banyak pembeli. Yang bolak-balik beli ayam panggang bangi. Warung ayam panggang ini udah buka Lebih dari 40 tahun lalu Fems. Makanya dibilang legendaris. Penjualnya aja sekarang udah dilanjutkan Sampai generasi kedua. Terus ngomong-ngomong nih Kunciannya ada di mana ya? Sampai ayam panggang ini bisa eksis puluhan tahun. Ya ayamnya ayam kemanggang itu Jadi masih muda. Terus rasanya pedas. Ya tetap sama yang bikin dulu. Jadi gak berubah sama sekali. Masih cabai mahal ya juga pedas. Cabai gak mahal ya pedas. Ya pancet pokoknya. Jadi memang bumbu olahannya Juga gak berubah Fems dari dulu. Wajar aja nih penggemarnya Gak pernah sepi ya. Bahkan Bu Siti tadi bilang Gak mau terpengaruh harga cabai juga. Mau cabai mahal kek. Sekali pedas ya tetap pedas Fems. Gak privih Terima kasih telah menonton